Oke Boy, balik lagi sama gue Alde Rais di channel Velo terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Buwil Nah, sekarang gue sudah berada di dalam lenser yang kemarin dipakai untuk matahin Velo Yang ini Sudah agak goyang sih Ini gue bisa pastikan, kalau kita potong satu pasti patah Kita patahin aja gimana? Jangan mas Ayo dong, patahin dong Jangan ragu-ragu maksud gue Jangan ragu-ragu Loh, masih bisa jalan loh Masih bisa jalan nih Loh, lewat jeglongan dikit masih bisa Satu palang Sedih kan nontonnya Nah, yang nonton aja sedih apalagi gue Sedih bet Siap-siap dulu ya Karena berkendara itu harus dalam kondisi yang Jadi, sekarang itu gue pengen cobain lenser kondisinya seperti apa setelah kemarin dipakai buat matahin Velo Kita akan lihat Kita akan cobain kondisinya seperti apa Masih enak dah dipakai Kita akan coba dalam keadaan diam Ini ngomong-ngomong nih Emang kayaknya ada sedikit kesalahan sih Gue Makein joknya si Standarnya obri ke lenser ini Tapi kok kayaknya jadi tinggi banget ya Jadi gak enak Nyetirnya Gapapa Nanti kita akan cari jok lagi Untuk lenser Jok yang terbaik untuk lenser kita akan cari lagi nanti Jangan sedih Joknya gue juga jalan sama si Ilham Cuman si Ilham Gue mau mau buat satu lagi Jadi sekarang kita tungguin dulu si Ilham Yang pasti lenser ini udah enak untuk dipakai jalan Karena sudah dingin ya Oke Sekilas Kalau misalnya di bawah biasa aja nih Kayak begini sih Gak ada masalah ya Enak-enak aja ya Kayak gak ada Kayak terjadi Kayak gak habis terjadi insiden apapun gitu Tuh Ini juga jalannya masih lurus Gak yang oglek-oglek Gini kanan gitu Tuh Oh cuman Bisa terdengar nih Kalau teman-teman bisa denger ya Ini di belakang ini Gue ngerasa soft breakernya udah mati Itu bunyinya udah Nge-guk 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 Nah itu nanti Coba deh Kita pertimbangkan ya Perlu kita Benerin apa enggak Soft breakernya Mensofar dipake jalan masih oke Kok masih enak-enak aja Gak ada masalah Beda ya sama Avanza yang dulu Nih kalau misalnya kalian ini Kalian masih inget gak Waktu gue motok velg buat Avanza Jadi sekarang udah 4 lubang nih Kita lobangin ya Tapi kalau menurut gue nih Gue yakin banget nih Kalau cuman dibolongin gila doang nih Kayaknya kurang menarik sih Kayaknya gue Mau langsung digerinda aja deh Nah Kalau yang itu Itu Avanza nya tuh jadi parah Setelahnya Kaki yang sebelah kanannya Nih soft breakernya sebelah kanannya tuh Ampe bengkok Nah Kalau Silencer ini sih Enggak sih gue rasa Masih lurus-lurus aja Wow Ini tarik juga masih elat Gak mau ngomong Ini kita Velgnya masih kita belangin Sama-sama ring 15 Cuman Beda spek bandnya Anda akan kita lihat di luar Kalian penasaran kan Kenapa Velgnya gue bikin beda kan Velgnya beda Spek bandnya juga beda Kenapa Nanti kan gue kasih tau alasannya BTW Ini kemarin Kan kita udah bikin Video bahwa Bisa dibilang Gue cukup menyesalah Beli mobil ini Gitu kan Nah Itu banyak juga sih Ada beberapa orang Yang DM ke gue Nanya harganya berapa bang Kalau mau diterusin Cuman masih gue pikir-pikir lagi So kalau misalnya kalian Buar minat untuk Melanjutin perjuangan gue Ngebangun lancer ini Kalian DM lagi aja gue Nanti akan gue kasih tau detailnya Apa aja yang kurang Segala macem Akan gue kasih tau Masih enak Manuver Masih enak Di bawah banting manuver juga masih enak kok Kiri kanan Tuh Iya Kayak gak terjadi Kayak gak terjadi Abis apa-apa Masih normal banget Mobilnya nih Oh AC dingin Tadi pas gue masuk Keringetan Masih enak Buat tarik-tarik juga Nah sekarang kita udah sampe Oke Boy Tadi kurang lebih Sekitar 30 menit lah gue di jalan Gue cobain bawa jalan Mobilnya Kondisinya seperti apa Ini dia Menurut gue Masih layak banget Sebenernya tanpa ada Perbaikan apapun Tanpa ada perubahan apapun Ini mobil masih siap jalan Keluar kota pun Kalau gue secara pribadi Berani ya Dengan mesin yang udah oke banget Ya kan Cuman tadi agak-agak ada berisik Di bagian belakang kiri ya Gue juga gak tau nih Padahal ini udah rapet semua pintunya Bahkan ini gak bisa dibuka malah pintunya Gak bisa dibuka ya Sama Tuh shop breakernya ya Bagian shop breakernya juga udah mati Mesti dihidupin lagi Mesti diganti Tapi nanti kayaknya Nih kerusakan ada di sebelah sini Teman-teman bisa lihat semuanya Kerusakan ada di sebelah sini Tah Lihat Am, am, am Set screen-nya am Nih Kemarin ini yang mentok Soalnya gak ada ke ban Kebur deh Mentok ke ban Apa Kemarin mentok ke ban Akhirnya ininya keangkat Ini sih kayaknya perlu diketok Dibenerin lagi Perlu Fendernya Overall lampunya Tuh Masih pada posisinya Semuanya Cuman emang ini mobil Kondisinya kotor banget ya Abis ini Biar si Ilham Bawa ke car wash deh Nih Ini velg NX series Sky Lolo Yang kemarin Dipatahin sama Mas Fitra Nih Tepat teman-teman lihat Adegan pas velgnya patah Sekarang saya lewat jalan tanah Serem banget kan Gue pikir Mobil ini bakal hancur Dalam artian Kaki-kakinya gak bisa dipakai Goyang-goyang Tapi ternyata enggak kok Masih oke Padahal kemarin tuh Laringnya juga lumayan loh Diatang ya Kemarin pas Mas Fitra bawa tuh Laringnya juga lumayan Nah ini side skirtnya Nah side skirtnya Apanya Depannya hilang Apanya Ini depannya hilang patah Ini side skirtnya ini Bahannya fiberglass Dura flag Yang gue pake Untuk di body kit obri Terus di body kit HRV Dan semua body kit yang gue jual Gue pake bahannya ini Dan ini sedikit menunjukkan bahwa Ternyata body kitnya kuat juga nih Kemarin ditiban kayak gitu Cuman patah Kan dia di bagian ujungnya Bagian yang lainnya Gak ada kenapa-kenapa Terus kebanting-banting Gak ada kenapa-kenapa Kuat Bagus berarti Hehehe Promosi boy Ayo Mau beli body kit Brio Body kit HRV Body kit Fortuner Langsung aja Langsung aja DM ke Instagram gue nih Di bawah nih Aldirais Oke Segitu dulu dah videonya BTW Ini mobil Kayaknya bakal Mau gue Modifikasi lagi Akan ada yang mau gue tambahin lagi Bagian apa aja nanti Tungguin aja terus Nah kalau kalian mau kasih masukkan boleh Kalian boleh komentar Kira-kira mobilnya harus diapain lagi Apa lagi yang perlu diganti Dan Tadi kan gue sempet sebut kan Bannya ini emang sengaja kita bikin beda Kenapa Karena Ban yang belakang itu Yang Ray S2 itu Kita pakein ban yang untuk rally RA 162 ya RA 162 dari Acelera Padahal sama Sama-sama Ring 15 Nah kalau kita pakein itu di depan Itunya mentok Soalnya kan kemarin patah Akhirnya kita pakein dulu Velg yang ini dulu Dengan ban radial Masih enak sih Gimana menurut kalian Yaudah Segitu dulu video kali ini Update tentang lenser Yang sudah Dipakai untuk Matahin velg HSR wheel Dan sekarang kondisinya masih oke Gue Aldiraya sendiru diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.